Hari kelima pelempat, akhirnya hadiah dram untuk David tiba. David tak bisa berkata-kata. Kesembuhan David Ozora memang ditunggu banyak orang, termasuk para selebritis tanah air. Setelah sadar dari koma, tak sedikit yang menyungguk David Ozora di rumah sakit maya pada Kuningan, Jakarta Selatan. Baru-baru ini David Ozora dijengguk oleh guru dramnya Andi Ngorus. Tak sendiri, ia pun datang bersama Sandi Pasben. Momen ini diunggah di akun Twitter Jonathan Latuk menghina pada Rabu 12 April 2023. Saat berbincang dengan Sandi Pasben, anak korban penganiayaan diduga dilakukan Mario Dandi mengaku ingin kembali latihan dram. Lantaran tekat kuatnya David Ozora untuk kembali latihan dram seperti sebelum sakit, Sandi Pasben pun janji bakal memberikan hadiah. Tak sekedar memberi hadiah, Sandi Pasben juga janji akan sering datang ke rumah David Ozora untuk melatihnya bermain dram. Janjinya tersebut sudah ditepati. Sebelum David keluar dari rumah sakit maya pada, dram hadiahnya sudah sampai di rumah David. Hal itu ditegaskan oleh ayah David saat mengunggah video dram baru David ke Instagram pribadinya. Traumatic brain injury yang diterima David adalah diffuse actional injury state 2 yang dampaknya kematian dan hidup vegetatif. Allah memberikan David tekat baca untuk melawan itu semua melalui dukungan dan doa-doa orang baik se-Indonesia. Dan saat ini David mengalami kemajuan, kesehatan yang ajaib. Walaupun kualitas hidupnya mengalami penurunan dan secara medis traumanya akan disebabkan kecacatan permanen. Tapi David tidak mau berhenti dan berniat setelah pulang nanti akan fokus main dram dan ini bagus untuk terapinya. Teman kelukesah saya yang juga omnya David, Boni Siddhartha, dan Badevi Maukar adalah wasilah untuk terapi yang akan dilakukan David 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Terima kasih om Sandi Pasben dan Sifu yang mewujudkan ini untuk David. You know who you are, tulis Jonathan dalam postingan tersebut.